Halo Tribuners, pada ONICAM kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar beasiswa dari lembaga pengelola dana pendidikan atau biasa dikenal dengan nama LPDP. Lalu apa aja sih enaknya jadi mahasiswa yang bisa menerima LPDP, lalu apa juga kewajibannya. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama salah satu penerima beasiswa LPDP atau biasa dikenal dengan nama Oerdi LPDP. Halo apa gambar Mas Ferdi? Halo Mas Anung, sehat Mas? Sehat juga ya Mas ya? Alhamdulillah. Ini kegiatan apa Mas? Ini kan kuliah, cuma karena lagi liburan jadi di rumah ini sekarang. Masih online ya Mas ya? Iya. Pengennya offline sih, tapi ternyata kayaknya semester depan masih online. Oh ya, Mas Ferdi ini kan award di LPDP Mas ya? Di UGM, CS2 Hubungan Internasional. Nah itu bisa diceritain gak sih Mas? Itu proses seleksinya seperti apa sih Mas? Oh ya, jadi dulu tuh sebenarnya gini, ada kalau setahu saya ya itu pengalaman atau mekanisme untuk LPDP itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu belum ada LOE atau Letter of Acceptance, jadi semacam surat penerimaan bahwa yang bersangkutan sudah diterima sebagai mahasiswa perguruan tinggi. Dan bagi mereka yang sudah punya LOE, jadi ada dua setahu saya. Nah kalau saya dulu waktu itu saya belum ada LOE, jadi saya daftar beasiswanya dulu, baru nanti kalau misalnya sudah dinyatakan diterima, nanti baru saya, atau maksud saya setelah dinyatakan lolos sebagai penerimaan bahasiswa, nanti baru saya mendaftar di perguruan tinggi. Nah kalau waktu itu saya sendiri belum memiliki LOE, jadi saya daftar bahasiswa dulu. Jadi waktu itu ada tiga tahap tes yang harus dilalui. Yang pertama itu tes seleksi administrasi, kemudian ada seleksi tertulis, tapi bukan tertulis ya, lebih tepatnya berbasis komputer, semacam mengerjakan tes potensi akademik itu. Nah setelah lolos, baru nanti mengikuti seleksi wawancara. Seperti itu Mas Hanum. Kalau yang tes berbasis komputer itu mirip-mirip CPNS, apa bagaimana Mas tesnya yang potensi akademik itu? Ya, jadi kalau tes potensi akademik itu mirip CPNS tapi berbeda. Kalau CPNS kan ada tes kawasan kebangsaan dan segala macam. Nah kalau ini itu lebih ke tes potensi akademik. Jadi mirip tesnya yang diselenggarakan oleh Bapak Penas itu. Nah di situ ya kemampuan dasar kita diuji kan. Nah namun sebenarnya kan sebelum memasuki tahap itu, ya kita harus melalui seleksi administratif itu sendiri. Karena sebenarnya ada beberapa jalur LPDP, ada jalur reguler, ada jalur afirmasi, ada juga jalur Indonesia Timur. Nah itu kita milih, kita itu lebih sesuai dengan kriteria yang mana. Nah mungkin misalnya reguler ya, kita daftar direguler. Nah setelah itu kan kita memenuhi persyaratan yang harus di, apa ya, yang sudah ditentukan oleh LPDP. Misalnya waktu itu ada surat sehat, ada kemampuan berbahasa asing, dan juga ada tes bebas narkobak. Dan kalau untuk yang di luar negeri itu ada surat keterangan khusus, yaitu bebas TBC kalau tidak salah. Nah setelah itu dipenuhi, nanti akan ada pengumuman lagi apakah lolos atau tidak. Apakah persyaratan administrasi itu memenuhi atau tidak. Yang penting dokumen yang dikirimkan itu otentik lah, asli. Nah setelah itu baru nanti ada tes berbasis komputer itu sendiri. Nah tes berbasis komputer itu sendiri yang saya singgung tadi, yaitu mirip-mirip tes potensi akademik. Kalau misalnya teman-teman mau daftar kerja atau misalnya tes TPA yang diselenggarkan Bapenas, nah itu tesnya kurang lebih seperti itu. Gitu mas kalau soal tes berbasis komputer. Jadi kan abis tes berbasis komputer langsung interview mas ya. Nah itu interview-nya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris mas? Nah itu tergantung ya kalau misalnya. Tapi kalau ada, jadi salah satu persyaratan yang diminta di awal itu kan salah satunya bahasa asing. Kalau untuk jalur reguler, kalau tahun lalu itu, kalau jalur reguler itu sekitar 500 untuk Tufel. Kalau IELTS itu berapa, saya enggak lupa ya. Tapi kalau Tufel itu 500 untuk, kalau enggak salah itu sekitar 500 untuk reguler. Kalau misalnya yang jalur afirmasi itu minimal 400. Jadi nanti ketika interview itu akan diuji dikit lah. Jadi kalau misalnya untuk pendaftar dalam negeri, itu pasti akan diuji dikit. Walaupun kita daftarnya dalam negeri, tapi seingat saya dulu itu diuji dikit. Jadi cuman sebentar. Tapi kalau misalnya untuk yang pendaftar jalur luar negeri, sudah pasti menggunakan bahasa Inggris ketika interview itu. Kalau waktu itu terkait interview itu ada ini, apa? Dua kali. Jadi interview untuk terkait studi kita di masa mendatang. Dan juga interview yang secara khusus mengenai wawasan kebangsaan kita. Jadi apa yang kita ketahui tentang, misalnya pilar-pilar kebangsaan di Indonesia. Terus kemudian kita diberikan studi kasus, nah itu kita ditanya pendapat kita tentang kasus itu. Apakah kita setuju, apakah tidak. Dan kita harus menyebutkan alasannya kenapa kita setuju atau kita tidak setuju. Seperti itu. Jadi itu terkait tes wawasan kebangsaan. Nah kalau tes interview yang satunya itu berhubungan dengan studi kita. Jadi ini lebih berkaitan kenapa kita melanjutkan studi kita. Terus kenapa ambil jurusan itu. Dan apa rencana topik atau tema penelitian yang akan kita tulis selama kita menembus studi lanjut di Perguruan Tinggi. Gitu Mas. Sudah harus tahu dia Mas, kalau mau nulis tesisnya apa itu harus sudah punya planning berarti Mas. Ya, harus sudah punya planning. Cuman itu fleksibel. Dalam artian kita kan ketika kita merencanakan topik penelitian kita, pasti ada kemungkinan akan berubah ketika kita sudah masuk ke Perguruan Tinggi nanti. Tergantung supervisor atau dosen pembimbing kita mengarahkannya bagaimana. Jadi itu ketika kita sudah memiliki rencana artinya kita sudah siap bahwa ada tujuan jelas atau ada rencana jelas yang akan kita raih selama studi lanjut nanti. Jadi itu sangat penting. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan oleh interviewer kenapa harus meloloskan ini atau memberikan dia beasiswa. Gitu Mas. Ya Mas ini kalau orang awam kan kalau melihat LBDP itu mesti CV mahasiswanya penuh prestasi, penuh biagam, penuh penghargaan. Itu apa bagaimana Mas itu kalau administrasi itu apa harus punya pencapaian tertentu biar bisa diterima gitu Mas. Ya itu tentu kalau masalah prestasi itu pasti sangat penting ya. Intinya memberikan poin plus lah kepada kita. Namun sepahaman saya yang paling penting itu adalah pengalaman kita atau kontribusi kita ke masyarakat selama ini. Jadi sepahaman saya itu yang diutamakan oleh juri atau oleh penilai itu ya seberapa besar kontribusi masyarakat kepada masyarakat. Namun jangan khawatir maksudnya itu gini. Jadi kita bisa ceritakan hal-hal kecil atau hal-hal sederhana yang sebelumnya pernah kita lakukan. Misalnya kalau saya dulu itu saya cerita saja. Misalnya dulu pernah jadi panitia 17-an di kampung, di desa. Jadi saya aktif di kerja bakti dan segala macam. Kemudian selama saya kuliah dulu kan juga pernah ikut sosialisasi ke SMA-SMA di kabupaten saya, di Sukoharja itu. Jadi itu kontribusi saya yang mungkin nggak begitu besar ya bagi dibandingkan dengan awardee-awardee lain. Cuman itu jadi poin, saya yakin itu jadi poin penting. Bahwa siswa ini atau calon atau kandidat ini memang memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi kepada masyarakat. Karena kan kalau seperti yang kita ketahui, kalau misalnya ini kan negara kan sudah berinvestasi. Ibaratnya sudah berinvestasi kepada kita. Jadi memang harus mencari kandidat atau awardee yang benar-benar akan berkontribusi kepada masyarakat. Itu sih, Mas. Seperti itu, Mas. Kontribusi kepada negara itu yang dihitung. Oke. Selanjutnya, Mas. Kalau setelah Mas Ferdi jadi penerima LPDP itu kewajibannya apa sih, Mas? Apakah harus cepat-cepat tulus karena sudah di biaya negara atau ada kewajiban-kewajiban lain yang harus Mas Ferdi lakukan? Kalau setahu saya untuk S2 itu kan rata-rata 2 tahun ya. Jadi diusahakan semaksimal mungkin dalam 2 tahun itu bisa lulus. Nah, kalau misalnya nanti lebih, nah itu harus melapor ke LPDP. Nah, tapi yang jelas selama 2 tahun itu harus lulus dengan nilai yang kalau di atas rata-rata lah. Maksudnya di atas rata-rata itu bukan 4 gitu, bukan. Tapi kalau nggak salah itu ditetapkan 3,25 IPK per semester. Nah, itu lulus dengan IPK tersebut itu yang diutamakan mungkin ya. Jadi yang kalau masalah kewajiban harus gimana-gimana itu setahu saya nggak ada ini ya. Nggak ada peraturan yang khusus mengatur itu. Tapi yang jelas harus lulus dalam waktu yang telah ditetapkan dengan IPK yang telah ditetapkan. Karena setiap semester itu nanti awardee itu harus memberikan laporan di akun-akunnya LPDP itu bahwa semester ini mendapatkan nilai sekian. Semester ini kegiatan yang dilakukan adalah ini, ini, ini. Jadi kalau misalnya kita ada kegiatan atau ikut semacam seminar atau workshop itu kita bisa laporkan melalui akun yang kita miliki itu. Jadi LPDP itu melihat atau bisa memantau sebenarnya nilai kita itu bagaimana dan kegiatan yang kita lakukan selama studi itu apa saja. Jadi intinya nggak ada, setahu saya nggak ada kewajiban khusus atau aturan khusus yang mengatur mengenai itu. Tapi yang jelas kita karena negara sudah berinvestasi pada kita, maka kita juga harus memaksimalkan peluang itu dengan sebaik mungkin. Dan tentunya kontribusi kepada masyarakat itu sangat penting, entah itu melalui organisasi atau komunitas dalam lingkup kampus maupun di luar kampus. Gitu sih, Mas. Kalau Mas Ferdin ini kegiatannya apa, Mas? Selain akademik selama di UGM ini? Ya kalau sejauh ini, saya kan di UGM. Nah kebetulan kan karena masih online, jadi ya satu semester yang lalu itu masih di rumah. Nah sejauh ini kalau kegiatan sendiri sih ya selain kuliah ya mungkin ikut nulis di konferensi. Jadi kita ngirim paper, entah itu dalam bentuk jurnal maupun prosiding. Nah tulisan kita itu kita kirimkan untuk dimuat dalam konferensi tersebut. Jadi tulisan itu kan sebenarnya produk dari pendidikan ya. Jadi itu juga merupakan salah satu kontribusi kita sebagai akademisi sih. Jadi kita membuat tulisan yang dapat membantu pemerintah atau masyarakat dalam mengatasi persoalan di negara ini ya. Nah jadi misalnya kalau pengalaman saya sebelumnya ini, saya juga melakukan penelitian dan melakukan interview dengan perwakilan dari konsulat jenderal dan juga dari atasa perdagangan. Nah kami memperoleh sambutan baik dari pihak mereka. Jadi tulisan yang kita selesaikan itu mereka juga minta itu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai bahan kajian bagi mereka untuk kebijakan di masa yang mendatang. Nah sejauh ini seperti itu. Tapi kemungkinan kalau misalnya semester depan itu mungkin akan, saya akan berpartisipasi dalam komunitas atau organisasi LPDP di lingkup UGM. Jadi memang apa ya, intinya itu memang penting karena ya itu sebagai tanggung jawab kami sebagai awarding untuk berkontribusi kepada masyarakat dan melalui organisasi. Kalau di UGM itu namanya Kelurahan LPDP UGM. Nah melalui itu harapannya kami bisa lebih memberikan manfaat yang banyak atau besar kepada masyarakat. Nah itu seperti itu. Tapi yang jelas kalau misalnya yang perlu diingat tadi ya, agak kelewat ya. Yang perlu diingat itu ketika kita sudah menerima biasiswa LPDP kita nggak boleh bekerja. Jadi artinya memang harus benar-benar fokus pada studi kita. Maksudnya itu ya bukan berarti kita nggak boleh ikut organisasi ya. Jadi kita harus fokus pada studi kita atau kegiatan kita di lingkup kampus dan dilarang bekerja. Begitu Mas Anung. Bekerja itu maksudnya part-time gitu Mas ya? Enggak itu. Entah part-time atau full-time setahu saya nggak boleh. Begitu. Kalau misalnya mereka yang PNS itu mereka pun harus memperoleh tugas belajar. Artinya selama belajar itu mereka tidak bekerja gitu. Jadi memang benar-benar nggak boleh. Karena ya itu tadi negara sudah berinvestasi besar untuk awardee. Maka ya harus fokus pada studinya dan harus menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Gitu Mas. Mas Ferdin ini kan udah dibiayain negara, udah investasi banyaknya Mas. Setelah nanti lulus nanti ada nggak sih Mas kewajiban tertentu yang harus Mas Ferdin lakukan sebagai awardee LPDP? Kalau itu, kalau saya pribadi sih memang saya memang berencana untuk bekerja untuk negara. Entah itu sebagai dosen atau entah sebagai pegawai atau apa ya, birokrat. Jadi memang itu rencana saya di masa yang mendatang. Tapi sebenarnya kan banyak juga awardee yang kuliah di luar negeri. Jadi mereka penerima beasiswa LPDP yang dengan kampus tujuan di luar negeri. Nah, kewajiban mereka yang pertama harus dilakukan ya harus pulang. Jadi misalnya ada yang kuliah di Inggris atau kuliah di Perancis. Nah, setelah mereka menyelesaikan studi itu ya memang harus pulang atau kembali ke Indonesia. Entah itu kembali ke instansinya sebelumnya atau bekerja di tempat yang baru. Nah, kalau kewajiban secara khusus setahu saya itu ya kalau di LWDP. Nah, kalau saya pribadi sih ya itu. Kalau keinginan atau tujuan saya setelah lulus itu entah itu menjadi akademisi yaitu sebagai dosen atau mungkin birokrat ya. Begitu, Mas Andung. Kalau jadi mahasiswa penerima beasiswa LPDP kan secara garis besar kan keuntungannya kan kuliah dibayarin, Mas. Kuliah dibayarin negara. Nah, itu selain benefit-nya selain dibayarin negara itu apa aja, Mas? Selain bebas biaya itu. Benefit-benefit jadi ordi itu. Jadi, sebenarnya pendidikan itu kan penting ya. Makanya negara itu berani investasi besar ke pendidikan. Salah satunya menyekolahkan sumber daya manusia Indonesia. Entah itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk menunjang itu semua, LPDP itu membiayai hampir mungkin bisa dibilang semua komponen ketika melakukan studi itu dibiayai oleh LPDP. Misalnya mulai dari awal itu ada pendaftaran. Jadi, biaya pendaftaran nanti setelah kita memang sudah dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa itu, ya di awal itu sudah ditanggung. Jadi, biaya pendaftaran untuk kampus tujuan studi itu ditanggung. Nah, kemudian ada living allowance atau biaya hidup bulanan kita selama studi. Nah, itu baik dalam negeri maupun luar negeri itu ada ketentuannya masing-masing. Misalnya di kota A itu sekian, di negara A itu sekian, di negara B itu sekian. Nah, itu tergantung dari negaranya, tergantung dari biaya hidup di negaranya. Kemudian ada settlement allowance atau yang disebut dengan biaya kedatangan, biaya kepindahan. Jadi, misalnya saya rumah katakanlah Solo, terus pindah di Jogja atau pindah ke kota lain. Atau intinya sesuatu yang pindah domisili lah itu akan dibiayai lagi. Dan juga selain itu ada tunjangan buku. Selain tunjangan buku itu ada juga asuransi kesehatan. Nah, itu difasilitasi sama LPDB. Makanya cukup komplit lah, sudah mencakup semua aspek. Dan kalau misalnya itu diterima oleh mereka yang ngirit atau bisa hemat, pasti bisa buat nabung untuk kedepannya. Nah, yang jelas hampir semua komponen itu dibiayai. Karena memang negara memang benar-benar berinvestasi untuk pendidikan. Bahkan juga kalau misalnya ada penelitian atau kita punya penelitian dan kita publikasikan ke seminar internasional, itu kita juga bisa dibiayai untuk itu. Gitu sih, Mas. Tadi Mas Kredi kan bilang kan ada living allowance ya, Mas. Atau uang saku bulanan. Nah, itu uang saku itu khusus digunakan untuk yang berkaitan dengan kepentingan kuliah apa terserah penerimanya, Mas, sebagai awardee itu? Kalau untuk living allowance, tahu saya itu dikembalikan ke awardee masing-masing. Jadi, pengelolaannya itu memang diserahkan ke mahasiswa masing-masing. Entah itu living allowance itu enggak hanya buat makan, tapi juga buat beli keperluan atau hal-hal lain yang menonjang kuliah, itu enggak masalah. Jadi, misalnya saya ada uang sisa dari living allowance, terus saya tabung atau saya gunakan untuk hal lain yang itu menonjang saya untuk pendidikan saya, misalnya mau ikut lomba karya tulis atau mau ikut konferensi. Nah, itu bisa dari situ. Sebenarnya itu dikembalikan ke awardee masing-masing sih, Mas. Kalau untuk living allowance. Selain keuntungan dalam bentuk uang, ada yang disini, Mas, keuntungan-keuntungan lain? Misalnya dari koneksi atau keuntungan lainnya ada enggak, Mas? Nah, itu pasti itu, Mas. Jadi, kan sebelum kita benar-benar melakukan studi kita, itu kan ada yang namanya persiapan keberangkatan. Nah, ini di background saya ini. Ini kan ada logo LPDW dan bawahnya itu ada logo PK. Ya, ini dulu background persiapan keberangkatan saya. Jadi, namanya itu PK atau kependekan dari persiapan keberangkatan. Sebelum melakukan studi itu ada namanya persiapan keberangkatan dan biasanya itu anggota dari setiap persiapan keberangkatan itu lebih dari 100 atau bahkan lebih dari 200 mungkin ya. Nah, dari situ kan itu sudah, dari awal itu kan sudah ada, apa ya, itu kan awal ya. Dari situ sudah banyak, bakalan ketemu banyak orang. Jadi, ketemu mereka baik yang mereka melakukan, baik mereka yang melanjutkan ke studi S2 maupun ke studi doktoral atau S3. Nah, dari situ kan sudah dapatkan, karena kan kita di situ enggak cuma tergabung satu. Acara persiapan keberangkatan itu. Nah, dari situ kita bisa kenal dan kita bisa belajar banyak dari teman-teman PK yang lain. Nah, dan kemudian itulah yang sangat bermanfaat di kemudian hari. Jadi, itu semacam link atau jaringan kita. Nah, di masa depan misalnya kita mau bikin seminar atau kita mau bikin acara apa, itu kita bisa mengundang teman-teman dari sesama PK. Itu baru lingkup yang lebih kecil. Nah, kalau untuk lebih besarnya, pasti ada hal lain yang bisa dilakukan. Misalnya melalui kelurahan LPDP itu atau dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh LPDP. Kayak gitu, Mas. Berarti tadi sebelum masuk kuliah itu kayak ada orientasi itu, Mas, dari LPDP. Namanya PK itu, Mas, ya programnya itu. Ya, betul. Ada yang namanya PK itu. Itu apain aja, Mas? Nah, jadi selama PK itu kita bikin, ya itu sebenarnya kalau boleh dibilang itu mirip dengan OSPEC. Kalau OSPEC itu kan panitianya atau penyelenggaranya kan itu dari pihak kampus. Kali ini dari LPDP. Cuman panitianya itu dari anggota PK itu sendiri. Jadi kita bikin semacam kegiatan yang didukung LPDP. Dari misalnya, kalau dulu ya sebelum online ini kan offline PK-nya itu. Nah, itu kita dikumpulkan di suatu tempat. Misalnya di hotel atau di mana kita menginap di sana selama lima hari kurang lebih. Nah, itu selama lima hari itu kita mengikuti berbagai macam kegiatan seperti seminar, atau kegiatan sosial, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, namun panitianya itu juga dari anggota itu sendiri. Jadi kita yang mengikuti, tapi kita yang mempersiapkan dan kita pula yang harus mengikuti acara itu. Nah, dari seminar-seminar itu, dari beberapa kegiatan itu, pasti banyak pengetahuan dan link yang kita bisa peroleh dari persiapan keberangkatan tersebut. Gitu, Mas. Kalau Mas Terti dulu apa Mas kegiatannya? Apakah hanya seminar saja atau workshop saja atau ada kegiatan lainnya? Kalau dulu itu, saya karena online ya, karena saya kan kebetulan PK yang akhir ya, termasuk PK-PK akhir. Jadi saya dulu online, jadi kalau bedanya kalau offline itu, kalau offline kan cuma lima hari, kalau online itu sepuluh hari. Jadi selama sepuluh hari itu memang kebanyakan itu seminar sih, semacam seminar. Jadi kita mengundang dari pihak LPDP mengundang berbagai macam pembicara dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari militer, ada yang dari awira usahawan, ada yang dari akademisi untuk memberikan materi dalam seminar tersebut. Nah, selama seminar tersebut pun kita juga diberikan berbagai macam tugas. Jadi kita juga merangkum isi atau apa yang disampaikan oleh pembicara dalam persiapan keberangkatan tersebut. Nah, selain itu kita juga membuat yang namanya social project. Jadi itu kegiatan lain selain seminar yang harus diselesaikan atau harus dikerjakan oleh anggota PK. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Selain seminar juga ada kegiatan sosial. Kadang juga ada kegiatan industri. Tapi karena suatu hal, kemarin kami nggak ada kunjungan industri. Karena COVID-19 ya, terutama. Oke, terakhir Mas Verdi. Ini tips-tips dari Mas Verdi. Kalau buat orang-orang yang mau sukses ngambil Biasiswa LPDP, apa aja Mas tips-tipsnya? Apa sih yang perlu dipersiapkan, yang perlu dipelajari? Apa aja Mas? Jadi, pasti kalau misalnya di awal, atau bagi mereka yang belum menerima, atau berkeinginan untuk memperoleh Biasiswa LPDP, pasti khawatir sama takut ya. Nanti bisa nggak ya? Terus nanti mungkin nggak ya? Terus ini keputusan bener nggak ya? Aku ambil LPDP itu. Itu yang sebenarnya yang paling penting, yang harus diatasi dulu ya. Jadi, pertama ya, niat kita. Jadi, kita mau studi lanjut itu untuk apa? Kita, tujuan kita itu apa? Kita harus menentukan itu dulu. Kita harus, setelah kita menentukan tujuan kita, kita merencanakan apa yang akan kita lakukan selama studi. Nah, itu entah itu berhubungan dengan topik pen yang akan kita ambil, ataupun aktivitas kita yang akan kita lakukan selama studi. Nah, setelah itu mempersiapkan itu, ya tentunya persiapan ya. Persiapan itu yang harus dilakukan itu ya, selain urusan administrasi, juga untuk tes potensi akademik itu tadi. Jadi, benar-benar, karena ada passing grade-nya ya, das potensi akademik itu. Jadi, memang harus dipersiapkan dengan matang, dengan baik, kalau yang penting itu. Bahkan, sebenarnya pun enggak, dan itu menurut saya juga sangat memungkinkan untuk dilakukan. Karena, kalau boleh, sedikit cerita, dulu itu saya beli bukunya itu dari belakang, di belakang Sriwadari. Jadi, saya enggak beli buku yang mahal, tapi saya beli buku yang murah saja, tapi di situ kan saya tetap bisa belajar, dan ketika saya sudah belajar, ya pasti bisa lah. Mudah-mudahan juga bisa. Itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Nah, setelah itu di belakang Sriwadari ada wawancaranya. Selama wawancara itu yang paling penting adalah di autentik, saya tetap bisa belajar. Jadi, harus benar-benar jujur, karena yang LPDB pilih itu ya mereka yang memiliki kejujuran, meskipun di masa lalu mungkin teman-teman pernah berbuat selama wawancara curang atau melakukan kesalahan, itu diakui saja, enggak usah ditutupin. Enggak usah ditutup-tutupin. Jadi, selama interview itu harus jujur ceritakan saja masa lalu teman-teman terkait, terutamanya terkait kontribusi terhadap masyarakat, terus selama kuliah itu ngapain saja, terus yang paling penting ya itu, kejujuran itu. Jadi, kalau misalnya ditanya pernah di antek, enggak ya, kalau misalnya memang pernah ya bergila saja pernah, kalau misalnya belum ya belum. Yang penting adalah terkait terutamanya terkait terutamanya terkait terhadap masyarakat. Karena kan interview nanti itu ada tiga, tahu saya, itu dua yang paling penting ya. Jadi, kalau misalnya ditanya pernah, jadi apapun itu bilang aja pernah, kalau misalnya itu kuncinya bi-authentic. Jadi, jadilah sebagaimana terhadap masyarakat. Karena kan interview nanti itu yang sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan, tapi yang paling penting yang bisa saya sampaikan itu, mas. Bi-authentic itu, jujur. Oke. Tapi kalau selama berkuliah itu perlu itu ya mas ya, kayak banyak-banyak berkegiatan, banyak-banyak berkontribusi ke masyarakat, biar itu jadi bekal gitu mas ya, buat nanti seleksi. Jadi, mumpung, mungkin kalau misalnya nanti ini ditonton oleh teman-teman S1 ya, mumpung masih kuliah, masa awal. Kalau ada kesempatan untuk berorganisasi atau berkontribusi ke masyarakat, ya itu maksimalkan. Nah, meskipun apa ya, dari hal atau kontribusi yang sangat pentil itu tetap penting ya. Jadi, mungkin ada yang merasa, wah aku nggak pinter atau wah nilai aku nggak begitu bagus. Wah, dulu lulusku telat dan segala macam. Nah, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang paling penting kan ada keinginan dan ada usaha teman-teman atau ada nilai plus yang miliki teman-teman yang miliki teman-teman misalnya itu melalui kegiatan masyarakat atau kegiatan dengan masyarakat atau kegiatan sosial, kegiatan pengertian yang lain. Gitu sih, Mas. Jadi, sesederhana apapun itu, itu pasti akan berguna di dalam proses seleksi LPDP itu. Karena itu berhubungannya, berhubungan dengan masyarakat. Gitu sih, Mas. Oke, Mas Verdi. Sangat bermanfaat sekali sharing-sharingnya. Terima kasih, Mas Verdi. Semoga lancar, lulus tepat waktu dengan nilai yang membanggakan, Mas, dan bisa berkontribusi besar terhadap negara, Mas. Terima kasih, Mas Verdi. Siap, Mas. Amin, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama, Mas Verdi. Sampai jumpa, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.